Itu adalah... Saya rasa itu adalah 2018 Saya masih baru di gaming kembali Bukan seperti baru-baru Tapi semua game yang saya bermain Anda dapat menganggapnya Dari sejati-jati Game yang popular yang sangat popular Seperti Call of Duty atau Battlefield Saya tidak menurut saya pernah memainkan Apa yang lain Seperti yang saya katakan Saya tidak begitu besar dari gamer kembali Begitu pemain pemain pertama Saya memutuskan memainkan Doom 2016 Saya tidak pernah berjumpa ke dalam franchise Doom Jadi untuk dapat membawa kembali 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 Itu sangat menyenangkan Itu adalah Syifi fps yang Bagaimana gamer bisa memainkan Casual atau hardcore Saya seorang casual kembali Jika Anda tidak merasakan Saya percaya ada level keseluruhan Yaitu cara pemain pemain Dan saya percaya bahwa Di setiap game Itu adalah medium Kemudian Saya bermainnya di medium Atau Tengah saya banyak Seperti deskripsi game Agi Saya tahu Itu adalah Tidak menyebabkan Saya benar Saya benar-benar tidak menunggu apa-apa Dan ini benar-benar yang saya menunggu Tidak ada menggantikan stil permainan mereka, saya tidak pernah bergantung, merasa seperti bermain permainan shooter lain. Pemilai skill ceilingnya sangat rendah, bukan untuk mengatakan itu buruk, tidak sama sekali. Tidaknya, saya menyukainya, pengalaman linear go-in go-out. Jadi, ketika Eternal ditunjukkan, saya tidak berbeda. Saya seperti, keren ya, permainan shooter lain menunjukkan sequel. Tidaknya. Tidaknya, saya mengharapkan bahwa ini adalah masalahnya. Dan lebih mengharapkan saya mengharapkan Eternal menjadi sejauh dari 2016. Tidaknya, Doom Eternal. Game yang membuat Doom 2016 kelihatan seperti game untuk orang-orang berpikir. Apa saja yang itu. Game play core masih sama, Anda melihat demon, Anda harus. Tidaknya, itu sangat-sangat berbeda. Dalam Eternal, kecepatan, kecepatan yang Anda bermain itu sangat lebih cepat dari 2016. Apabila mereka memberikan Anda warna baru, banyak arsenal. Mereka tidak ingin Anda memilih. Mereka ingin Anda menggunakan semuanya. Anda harus mempelajari apa dan bagaimana setiap weapon memainkan. Mereka menggunakan mode alternatif mereka. Setiap satu dari setiap weapon. Mereka mengemaskannya supaya itu terlihat Anda mempunyai pilihan. Apabila jelasnya, Anda tidak. Seperti mereka menawarkan The Blue Pill atau Red Pill. Tapi The Blue Pill sekarang menjaga Anda dari bermain game bersama. Seperti jika Anda bermain di Baby Mode. Jangan menggunakan saya, saya harus mencoba. Ada dua tipe granat. Flamethrower. Super Punch. Normal Punch. Chainsaw. Dan pilihan demon-sword yang terlihat di dalam DLC. Jangan tidak lagi menunggu Anda. Anda adalah seorang penyakit atau penyakit. Sebenarnya Anda datang untuk mereka. Atau mereka datang untuk Anda. Pilih mana yang terlihat Anda lebih baik. Atau tidak. Anda tidak ingin menjadi stun-block. Karena game ini hanya menyebabkan Anda dengan demon. Apa-apa demon. Dan mereka memiliki banyak. Yang tua. Yang tua. Yang tua. Yang tua. Yang tua. Yang terlihat. Yang terlihat. Yang terlihat. Those marauders, man. Setiap ruangan di setiap arena. Anda akan melihat demon seperti Anda melihat teman Anda pada hari Free Bans. Anda harus selalu bergerak. Setiap tempat yang Anda memiliki adalah menang untuk mereka. Bahkan kawasan Anda, arsenal Anda juga ingin selalu bergerak. Yang terlihat. Anda tahu itu gerak yang pro CS GO player melakukan dengan alp mereka. Karena itu lebih cepat. Saya tidak tahu sebenarnya. Ya. Anda sebenarnya bisa melakukannya dalam game ini. DPS Anda lebih tinggi. Jika Anda bisa memiliki waktu yang menunggu. Anda selalu ingin melakukannya. Meskipun Anda terlalu buruk. Anda selalu ingin melakukannya. Anda melakukannya untuk melakukannya. Anda melakukannya untuk melakukannya. Bagus. Anda melakukannya untuk manuver Anda. Roket launcher bisa menggantung Anda. Baiklah, Anda lebih baik mulai berbongan untuk panggungan yang terlalu buruk. Oh, Anda tidak suka panggungan plasma? Baiklah, menurut Anda. Sekarang mulai melakukannya. Karena mereka melakukannya. Ada area besar untuk melakukannya dan mereka semua melakukannya. Bullets melakukannya ke Anda. Melee demons, pastikan Anda tidak melakukannya. Menurut Anda melakukannya 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 dengan barang hell dan cyberdemon. Collectibles sangat lebih penting di permainan ini. Tanpa itu, Anda hanya seorang lelaki dengan panggungan. Dan saya sangat menyesal bahwa saya mempercayai setiap map. Jika saya tidak ingin menjadi panggungan oleh panggungan. Saya tidak bisa hanya melakukannya di permainan dan memiliki permainan sendiri. Ini seperti God of War 4 semuanya lagi. Anda tidak bisa mengembalikan atau Anda bermain dengan masalah yang sama. Saya terkembalikan dengan berapa banyak yang berbeda dibandingkan dengan 2016. Jika tidak, Doom 2016 seperti tutorial untuk Eternal. Dan saya bermain dengan masalah yang sama. Saya juga bermain 2016 lagi di Heart. Dan itu tidak sampai sampai dengan Eternal. Di Eternal, Anda berharap sudah memahami bagaimana kebanyakan hal yang berfungsi. Meskipun mekaniknya. Sudah tentu ada beberapa penjelasan screen yang menghentikan Anda di permainan. Sebenarnya dengan teks dan video klip. Tapi itu saja. Semuanya lain yang Anda belajar di tempat. Meskipun mekaniknya. Meskipun mekaniknya dengan arena. Biasanya sebuah perjalanan parkour. Tambahkan dengan penjelasan kecepatan kecepatan. Sama dengan bagaimana musuh bergantung seperti mereka berbicara untuk darah. Plus, fakta bahwa saya harus menjelaskan map untuk upgrade. Sudah tentu saja penjelasan terbesar saya dari Eternal. Saya kurang ingatnya. Jadi saya mungkin salah. Tapi saya pikir saya bermain di medium. Untuk tidak bahkan satu quarter permainan. Kemudian menurunkannya. Tapi ego saya beritahu saya bahwa saya tidak pernah bermain dengan Easy. Jadi saya mungkin tidak mengubahnya. Siapa tahu. Dari kemudian. Saya hanya bermain seperti saya tidak peduli lagi tentang permainan. Saya hanya ingin menyelesaikan dengan cepat. Sebenarnya. Seperti ada percayaan yang harus saya selesai. Karena saya sudah mulai permainan. Ia menjelaskan waktu yang gratis saya menjadi penjelasan. Dan sejak saya sudah selesai Eternal. Saya berjanji tidak pernah melihat kembali. Dan menjelaskan permainan. Setidaknya sampai. Selamat datang di November 2021. Saya menemukan channel yang namanya Oif. Oif? Saya tidak ingat bagaimana. Tetapi setelah dipercayaan saya tentang memes dan permainan. Dia mudah menunjukkan dipercayaan saya. Dia adalah YouTuber. Dengan konten tersebut di banyak permainan. Dipercayaan tersebut. Menurutnya. Dia juga bermain Doom. Jadi saya memutuskan menontonnya. Karena sudah di page home saya. Dan pada saat itu. Saya menemukan penjelasan. Ketika saya melihatnya bermain. Saya merasakan perbedaan besar dalam permainan kami. Video dia sebenarnya yang membuat saya tahu. Bahwa Doom Eternal adalah game yang berbeda dari Doom. Sebenarnya tidak berbeda. Dan dia membuatnya terlihat sangat menyenangkan. Dan bersama dengan klip kreator lain lain. Sebagai klip kawan-kawan saya. Ia mulai berpengar di dalam saya. Precision ini. Stil ini. Speed ini. Membuat gameplaynya berbeda. Saya memiliki percayaan ini. Motivasi ini. Untuk mengeplikasi stil mereka. Untuk melihat game. Bukan dari pengalaman saya sendiri. Untuk bermainnya. Seperti cara yang diperlukan. Jadi saya bermain lagi. Bagi Devil May Cry dan Doom Eternal. The Ancient Gods. Tetapi, DLC Eternal adalah cukup baik. Untuk memberi anda semua upgrade. Tanpa anda mencari game yang terbaik. Saya benar-benar. Jadi saya tidak bisa mengatakan sepertinya. Jika saya masih akan merasakan yang sama. Untuk game yang terbaik. Apa yang saya bisa katakan. Ini adalah. Saya tidak hanya bergaduh. Tapi juga bergaduh. Untuk mencapai. The Ancient Gods. Dengan memperkenalkan. Apa yang terbaik. Gameplay yang benar. Dan mencoba yang terbaik. Untuk menggantukannya. Saya dapat merasakan. Pertanyaan dan kecepatan. Pertanyaan. 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 Doom Eternal. Pertanyaan. 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 over time albeit only one slot your super punch also recharges your flamethrower it was all made so that you may never need to put your hands down ever in the battle frost grenades make enemies drop health flamethrowers make them drop armor chainsaw drops ammo super punch is able to get you out of trouble and in addition to that the dlc weapon the sentinel hammer stun surrounding enemies only the hammer and bfg or unmaker are non rechargeable over time but the hammer can be recharged by doing two glory kills which were pretty easy that thing was bastard then every fight every encounter always fills me with ecstasy pumping blood to my brain making me more focus and aware of my surroundings each battle i have never not use any weapon in my slot even grenades that i've never touched before i would use them right at the moment they are ready every death every mistake that i made only made me more eager to try again by being aware of the game's original intention i have now been rewarded with such gratification that is the heat of battle from which on the base game i would hate when i see a place that looks like a battle arena in the ancient gods i would yearn for the battle to happen i would quickly launch myself into the sky as i barrage the demons in my wake with bullets and blast my death refines my form my mind focus more and my body harden even each glass is followed by the bait of blood as i repent there until it is done i was getting ahead of myself but alas i'm not perfect i cannot 100% replicate the true gamer mode thus i didn't exactly plow through the game yet i am still connected with the game ecstatic even in the face of failure simply because i know which flaws i made i know what kind of play is right i know how to play as the developer intended that's something i cannot believe i am saying in the year of our lord and savior 2022 and perhaps that's also why i was unable to have fun before modern games are designed to appeal to a larger mess to be as fluid and flexible as possible and yet despite all that niche title are starting to pop back up from the death as if were called back by the community games that you cannot just play without a clear understanding of them games that require you to put in actual effort again i was casual back then so this was pretty new to me back then i was appalled by how detached everything is because my gaming only consists of pardon me brain dead activity where i boot up a game and just kind of wall there are some shootings here and there but the interaction between the player and the program is so shallow i press w i move forward i see enemy i click the left mouse button but that's what works for that games because the game on medium is designed to be a casual experience not to be shallow mind you but to be accessible to newcomers and that's okay what's not okay is the misunderstanding between players and devs and that's not anyone's fault most of the time is this me trying to defend myself no anyway enough about me sometimes even the barrier in language can hinder players from understanding the game completely i'm not gonna point fingers when it's this vague with how saturated the market is it's easy for one to just stumble into a very niche title for some those games might not actually be for them like i know sifu is great but i'm so bad at it i drop the game and that's fine but for most it's not even about the game it was about the right way of playing it and with how the gaming market is right now i can understand the hardship of changing your view from this to this still if you really want to play a game understanding its mechanics goes a long way i guess i'll play god of war now you